Cuaca ekstrim di kota Padang, Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah pohon sampai tumbang hingga merusak bangunan dan menghambat akses jalan. Hujan deras disertai angin kencang menghantam kota Padang, Sumatera Barat sejak Minggu 1 Desember malam hingga Senin dini hari tadi. Cuaca ekstrim tersebut berdampak kepada beberapa pohon berukuran besar tumbang di berbagai lokasi di kota Padang. Sejumlah warga bahkan dilaporkan mengalami kerusakan rumah. Tidak hanya kerusakan rumah, sejumlah akses jalan sehingga harus menghambat aktivitas masyarakat. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD kota Padang Hendri Zulfiton mengatakan sedikitnya ada tujuh lokasi terdampak akibat kejadian pohon tumbang. Di antaranya Kampung Juwa Kecamatan Lubuk Begalung, Jalan Gurun Laweh, Jalan Jati Kampung Pinang dan masih banyak lagi. Saat ini BPBD tengah fokus menyingkirkan runtuhan pohon agar aktivitas masyarakat segera pulih. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jalan Jahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!